selamat menikmati dari mana dari Ibu Asmaul dari Taraju, Kuningan Jawa Barat Tarajunya saya tidak tahu Taraju saya pikir dimana gitu silahkan saya mau bertanya kepada Buya Buya, semoga Buya sehat selalu diberikan umur pajak beserta keluarga ini yang mau saya tanyakan Buya saya kan lagi berhalangan sedang haid terus itu kalau misalkan saya mengajarkan ikro kan di ikro ada juz amaknya apa itu boleh Buya sedangkan itu kan ayat Al-Quran mohon penjelasannya Buya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kebetulan kalau Ibu bisa menak bisa memutar pengajian kami di pertemuan yang lalu kita bahas masalah itu bagi wanita menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak diperkenankan membaca ayat-ayat suci Al-Quran kecuali untuk tahassun menjaga diri atau untuk berdikir dua tidak boleh juz amak kuduwallah atau yang lainnya kecuali untuk menjaga diri seperti yang diajarkan Nabi mau tidur baca kuduwallah atau untuk zikir ayat yang digunakan untuk zikir adalah ilallah misalnya subhanallah atau kita bacakan zikir itu dilambati Imam Syafi'i dan jumhur ulama dan kami beri juga pendapat Imam Malik mungkin ibu yang bertanya ini di dalam Matab Imam Malik seorang wanita yang had boleh membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar maka ibu boleh membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan had menurut Matab Imam Malik dalam rangka untuk mengajar artinya jika sang murid sudah faham cukup anda tidak boleh melanjutkan lagi jika belum faham anda ulang dan wanita yang had pun boleh belajar membaca Al-Quran tapi ingat dengan catatan mereka semua tidak menyentuh mushaf kalau menyentuh mushaf disepakati empat matab tidak boleh tapi kalau dengan hafalan boleh jadi ibu terus lanjutkan mengajar sebab kalau ibu tidak mengajar kasih anak-anak tapi matab syafi'i tidak boleh hari ini diberi matab Imam Malik demi kelancaran di dalam proses belajar mengajar sekarang banyak pejuang-pejuang yang gugur gugur bukan gugur mati syahid gugur dari perjuangan sudah pada yang ngajar pada kurang di kampung-kampung guru ngaji setelah-setelah ada ada satu headnya panjang kan kasihan tidak ada biarpun head tetap mengajar insyaallah ibu ya jelas ya insyaallah bagi anda tetap mengajar tapi ingat tidak usah memegang mushaf mengajar baca adapun bacaan Al-Quran ayat Al-Quran yang dibarengi dengan kalimat-kalimat selain Al-Quran asalkan tadi kayaknya untuk ikhra' saya tidak tahu ikhra' macam apa asalkan kalimat-kalimat Al-Qurannya tidak lebih banyak dari yang lainnya maka boleh kalau banyak kalimat-kalimat yang lain boleh biarpun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur Al-Quran megangnya jadi boleh tapi kalau murni Al-Quran begini tidak boleh anda seorang wanita dalam keadaan head menyentuh mushaf atau membawanya tapi kalau membaca boleh biarpun yang membuka anaknya atau santrinya suruh buka kemudian sang ibunya membaca seperti itu Wallahu a'lam bis so